Good morning, Assalamualaikum. Ini adalah Minggu pagi 14 April 2019. Saya akan meliput mengenai itu yang di belakang, yaitu jembatan menghubung antara Jalan Kurkut Raya dengan perumahan Gerhacinere melintasi tol desari. Oke? Saya berdiri di atas jembatan Gerhacinere, yang melintasi tol desari. Jembatan ini sekarang sudah dipakai, menggantikan Jalan Saung yang terpotong proyek tol desari. Mari kita saksikan liputannya. Kita akan perlihatkan bahwa jalan ini sudah bisa berfungsi jembatan ini. Semoga bermanfaat bagi warga Gerhacinere dan sekitarnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan Saung yang terpotong proyek tol desari. Terima kasih telah menonton! Dan kemudian tersambung dengan jembatan menuju Grahaci Nere Bagi warga komplek Grahaci Nere bisa menggunakan jalan ini sebagai akses keluar masuk ke arah jalan Kukuteraya Menggantikan jalan yang dulunya kecil Sekarang menjadi sangat lebar Dan melintasi jalan Tol Desari Jadi keberadaan Tol Desari tidak menyebabkan akses Grahaci Nere arah belakang ke jalan Kukuteraya terganggu Terima kasih developer Tol Desari Dan semoga bagi warga Grahaci Nere Yang khawatir perumahannya akan menjadi sangat crowded Mudah-mudahan tidak demikian Karena ini hanya menjadi salah satu akses saja Bayangkan bila jalan Tol Desari sudah selesai Maka akan banyak titik-titik akses yang ada sepanjang jalan tersebut Sehingga tidak akan terjadi konsentrasi pada satu titik saja Sehingga keberadaan jembatan ini mudah-mudahan lebih mendatangkan manfaat daripada mudarat Mari kita optimis Sekali lagi Terima kasih developer Semoga jembatan ini bermanfaat bagi warga Oke Saya bergerak terus sampai ke perumahan Grahaci Nere Seperti biasa Arah kanan menunjukkan arah ke Jakarta Ke Gurigir Arah kiri Ke arah Sawangan Kesana itu adalah arah Sawangan Oke Kita kembali Mengarah ke perumahan Grahaci Nere Saya tepat di atas jembatannya Seperti tampak di dalam Ini mobil dan motor sudah bisa lewat jembatan ini Walaupun mungkin belum 100% rampung Tapi sudah difungsikan Karena jalan Sawangan yang semula Pada ruas yang dilintasi tol sudah ditutup Tak bisa lagi dilalui Sehingga jembatan ini praktis sudah menggantikan fungsi tersebut Ya Saya sudah melintasi tol desari Dan itu disana adalah Perumahan Grahaci Nere Demikian reportasi ini Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya